Karawang ternyata punya satu destinasi alami yang pemandangannya sangat indah, yaitu Puncak Sempur. Jadi lokasi yang pantang dilewatkan bila liburan akhir pekan ke Karawang. Puncak Sempur merupakan destinasi terbaru di Karawang, yang menghadirkan sebuah keindahan yang selama ini tersembunyi. Kalau mendengar kota Karawang pasti yang terpikir penghasil beras atau kawasan industri. Namun ternyata ada kecantikan alam tersembunyi di Karawang, yaitu Puncak Gunung Sempur. Gunungan yang cantik dan hijau ini bisa membuat pikiran jadi segar kembali. Di atas ketinggian kita bisa menikmati udara dingin juga sejuk, membuat kita betah berlama-lama berada di Puncak Sempur ini. Dari puncak ini juga bisa melihat kota Bogor dan Cianjur, namun tempat sebagus ini masih butuh perhatian pemda setempat. Karena jalannya yang masih belum diaspal, semua secara menyeluruh dan juga harus banyak ditata. Ade salah satu mantan kepala desa yang berada di desa Puncak Sempur. Ia berharap Puncak Sempur wajib harus ditata dan didukung pembangunannya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perkembangan yang bisa membawa perubahan dan tata ruang yang harus segera dibuat. Menurut Ade, sejarah nama Puncak Sempur itu sendiri berawal dari zaman Belanda. Yang datang ke Puncak Sempur ini, saat itu Belanda memanfaatkan Puncak Sempur untuk mengintai musuhnya dari atas. Berikut sekilas sejarah asal-usul Puncak Sempur yang disampaikan oleh Ade mantan Kades wilayah tersebut. Sekilas sejarah asal-usul Puncak Sempur. Awalnya sih ada tiga ke Puncak Sempur, ke kampung Jawa Rincing. Karena di desa ini ada satu kampung yang terdiri dari 17 kakak yang pada saat itu belum ada akses jalan. Tujuan membuka ke Jawa Rincing tapi tidak menemukan bonus Puncak Sempur. Yang sekarang ramai itu tujuannya di Puncak Sempur. Awalnya itu ada satu kampung di Pegunungan. Tahun 2009 menggunakan alat berat, jadi Puncak Sempur. Kemulai Puncak Sempur dan pada tahun 2016 ada pembukaan objek wisata di Puncak Sempur. Sejarahnya waktu, sejarahnya waktu berjalan, pada tahun 2019 kalau tidak salah Puncak Sempur itu masuk nominasi APO World. Dan Alhamdulillah masuk sepuluh besar nominasi tingkat wisata ketinggian dengan NDPL 625. Pas akhir kita masuk ke urutan kelima di sekala nasional di APO World tersebut. Penataan ini sendiri merupakan inisiatif sendiri, sedangkan penataan lahan tersebut menggunakan alat berat. Karena untuk mempercepat pengerjaannya dan lahan tersebut nantinya akan langsung ditanamkan pohon besar juga untuk memperkuat serta memperkokoh tekstur tanah itu sendiri. Menurut pengamatan kami sebagai warga cinta laksana, karena daerah selatan itu terdiri dari pangkalan dan daerah baru dalam RT RW Kabupaten Karawang menjadi daerah wisata, para wisata, pertanian, 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 dan perkebunan. Jadi dengan adanya pembukaan Puncak Sempur, kalau menurut pribadi itu sebagai mengisi sebagai kata ruang Kabupaten Karawang, khususnya untuk Karawang Selatan. Karena tidak bertubukan dengan kata ruang, walaupun ya itu yang diharapkan. Tapi sebagai masyarakat di sini, mudah-mudahan tujuan Puncak Sempur itu menjadi destinasi wisata Karawang Selatan dan untuk Kabupaten Karawang umumnya. Yang membawa perubahan dampak positif untuk masyarakat setempat. Karena di sana mungkin tidak hanya para wisata, nanti dikenalkan dengan tata ruang tadi ada peternakan, pertanian, pertanian, pertanian termasuk. Di Sempur sendiri sudah ada kelompok peternakan domba. Jadi dekat obyek Cura Sempur itu salah satu yang sudah terjadi. Kalau cerita nama Sempur sendiri itu bagaimana cerita awal itunya? Sempur itu ada dua versi Pak ya? Ya kita buka dua versi. Ada sejarah sebelum ini katanya itu, dulu itu sepanjang Belanda tempat pertempuran. Jadi menghadang. Sempur itu. Karena ada ketinggian, puncak. Jadi menghadang benteng lah sepasang itu. Dan kalau dari masyarakat itu, karena di sini dulu ada pohon Sempur. Banyak ada pohon Sempur yang kemudian menjadi posil. Kalau udah lama itu, kalau di titik Sempur ada posilnya. Di titik Sempur itu, di atas ada setu pohon Sempur. Dan menjadi posil di kelamaan. Soal tetap masyarakat yang terbaru di jaman Belanda itu, tempat benteng pertahanan. Untuk melihat musuh Belanda dari bawah. Dan pernah juga diketemukan mortir. Pernah? Pernah. Mortir tersebut kita kasih ke Kapolsek, akhirnya dibawa ke Kapolres. Karena masih aktif. Di tempat wisata tersebut pernah ditemukan mortir. Aktif. Aktif. Dan itu ditangani oleh pihak yang berwenang. Sebelum dibuka alahan seperti ini, masyarakat dibayangkan di atas pintas Sempur itu ada apa saja Pak kegiatannya Pak? Masyarakat di kontak Sempur itu masyarakat bertani. Karena kontak Sempur ini tanahnya tidak sesubur tanah Karawang, Tegalwaru. Ada durian saja, salah satu contoh di sini itu tidak bagus. Yang bagus itu terubuk. Karena tanahnya kering, ya kering jadi kebanyakan bertani. Bertani pertanian terubuk yang di Karawang ada terubuk dari Tegalwaru itu. Senternya itu di pintas Sempur. Di daerah di Kintarasana. Karena umumnya salah satunya di Pintas Sempur. Tapi dengan pembukaan seperti ini, barulisata itu mengganggu terubuk? Tidak. Tidak terganggu. Karena tidak semua yang di tempat wisata itu ada terubuk. Cuman kalau pohon, sebagai gambar ini yang sebenarnya jelas, saya jelaskan. Lokasi wisata itu beda jauh dengan Perhutani. Walaupun sekarang ada lahan Perhutani perbatasan, itu hasil dari sebuah rislah. Atrasindo membeli tanah dari masyarakat yang terinya penuh fit, dibeli, dikasih ke Perhutani. Jadi, sejati nah hutan yang asingnya itu masih jauh dari objek wisata. Walaupun sekarang ada tahan Perhutani berbatasan dengan wisata itu yang 28 hektare, itu tadinya lahan masyarakat yang dibeli oleh perusahaan. Berkait kampung tadi itu Pak, untuk memang waktu itu masih bertinggal Pak ya, wisata uter ini Pak, ceritanya? Ceritanya, kebetulan saya mantan Pak Desa, dan karena Kerawang menjadi industri, dan tidak punya perusahaan lagi selain dari Kerawang Selatan, Kecamatan Tegawaru, kami berpikir, saya berpikir, kalau industri uter ini banyak fit, ini memang pasti ada, wisata tadinya kan hanya curupsi gentis. Mungkin makanya berinisip di tahun 2009 atas dukungan masyarakat, dan itu terdokumentasi. Kerja bakti masyarakat yang tadinya jalan setapa, menjadi jalan besar, bahu, dan sekarang sudah nyampe resort, dan ada penambah, apa, ada pekerjaan baru diperluas, mungkin itu yang dinantikan. Karena, kenapa yang dinantikan? Karena kita mengisi tata ruang tersebut. Kehadiran ini untuk masyarakat, mudah-mudahan membawa dampak perubahan sendiri juga untuk masyarakat. Untuk data, apa, warga desa itu ada berapa? Kampung itu ada berapa? Kampung yang di-challenging itu, pada tahun 2017, ada, 2001, di mana listrik, ada 17 kanan. Sekarang, kalau tidak salah, akhirnya sudah ada 40 orang. Dan Alhamdulillah, kampung tersebut sudah menikmati listrik, dan ada yang bisa jalan motor ke, kalaupun ada jalan mobil, pada saat kemarau bisa, kalau musim hujan tidak, karena belum tercor semua. Pertanyaan mengalami kesusahan pas membuat dari listrik. Pembuatan listrik, pada saat itu ada kendaraan. Betul, sampai saya baru melihat namanya kerja baktik, satu tihang listrik berumut sampai 100 orang. Ada yang ditarik, ada yang mendorong, dikasih ganjal seperti itu. Jadi ada enam tihang yang dikerja baktikan, satu hari hanya membawa enam tihang tersebut. Kenapa? Karena akses jalan, pada saat itu belum seperti hari ini. Dan berapa, Pak? Masuk kecil? Masuk kecil tahun 2012. Pekerjaan sempur itu dimulai tahun 2009. Pembuatan akses jalan itu, bahu jalan ya, tidak menggunakan anggaran itu dari gotong royong, warga, dan kami pada saat itu kebetulan sebagai pemimpin bersama dengan perasaan yang tercipta 2009 ada baru jalan, 2012 nyala listrik. Belum ada betonisasi pada saat itu. Maksud fasilitas ini, Pak, pendidikan, misalkan ada nggak, Pak? Tidak ada. Belum ada. Dia turut ke bawah. Yang tadinya jalan kaki di 2009-2008, anak-anak itu jalan kaki. Sekarang, alhamdulillah sudah bisa pakai motor. Nah, melihat kalau untuk status wilayah lahan di sempur ini, Pak, sempur warga atau memang ada campur dengan perhutan, Pak? Ya, saya kasih, yang tadi mungkin kita ulangi. Dari area sempur sampai kampur itu, itu tanah warga. Kenapa? Kok dari puncak masih tanah warga? Mungkin berbeda dengan desa-desa yang lain. Karena sejarahnya ada kehidupan di atas. Dulunya? Dulunya kan kampung tersebut bukan baru ada. Udah ada dari dulunya. Dari dulunya udah ada. Otomatis ada kehidupan di sana, ada pengarapan lahan. Di sana kan kalau tidak salah yang ditetapkan, mana sih batas antara perhutan Jumat-Jumat pada tahun 1973? Yang namanya letter check. Ya, masih berhasil. Di atas itu, di bawah itu, tidak ke bawah. Dia mengalami pasti ke atas. Makanya perbatasan dengan hutannya agak dekat. Itu yang dimaksud akhirnya. Ya, kesimpulannya, itu tanah masyarakat. Bukan tanah berhutani. Sempur ini posisi nama desa dan sebagainya termasuk di mana, Pak? Sempur terdiri dari desa Cinta Laksana, di Samatan Pegawaru, di Samatan Pegawaru, di Samatan Pegawaru. Masuk Ketawilaya situ. Ketawilaya situ. Yang dibanggakan oleh masyarakat di sini, Sempur itu apa sih sebenarnya? Maksudnya dibanggakan untuk harapan, harapannya. Ya, yang dibanggakan. Ya, dibanggakan karena dengan penap kadenya kan terhubuk sebagai ciri khas. Kan itu terhubuk condong ke oleh-oleh wisata. Nah, dengan dibukanya wisata, harapannya mungkin nanti ke depan ya, minimal untuk menjual terhubuk tidak terlalu sulit. Itu dan kalau tidak salah, bukan tidak salah. Kami dengan berbagai badan bibit pepohonan, di tahun 2009 tidak sentah merta. Hanya fokus ke jalan. Sudah ada peranaman mangu. Mungkin pas saatnya Sempur Rame ke depan ada wisata, mungkin petani bisa menampakkan juga hasil dari pertaniannya tersebut. Potensi perkebunan apa saja, Pak, yang bisa ditanam di sini, Pak? Selain latihan. Kopi. Mungkin mangu. Panggis. Coklat yang sudah ditanam itu. Duren. Duren tidak terlalu bagus, tapi ada. Tapi tidak terlalu bagus. Masanya tahu. Karena, tadi saya bilang dari awal, tanah di sini beda. Tidak seperti tanah merah. Ada pun duren yang ada itu di lembah-lembah. Seperti ini tumbuh. Karena lembah. Kandungan haranya, kesungguran haranya beda. Tapi kalau di atas ini, tidak berbuah. jeng-jeng saja, kadang ke atasnya mati. Di sebelahnya pohon, atasnya mati. Karena tidak sulit menembus tanahnya. Karena tanahnya terlalu kampur cadas. Kalau Bapak sendiri setuju enggak, Pak? Ada penataan tempat puncak sembur sendiri? Kalau saya setuju. Karena yang tadi uraikan dari tahun 2009, tujuannya seperti yang diharapkan saat ini. walaupun mungkin ke depan akan lebih ramai lagi. yang tinggal secara bagaimana kesiapan masyarakat menyambut wisata tersebut. Pasti ini status untuk yang akan dibangun di pencah sempur tadi, baik pariwisata, pekebunan, itu atas nama hak milik pribadi atau masih warga? Itu udah pribadi. Oh, udah pribadi. Udah hak miliknya. Jadi warga itu bahasanya tanah layak, tanah masyarakat. Walaupun sudah berpindah tangan, karena tidak berpindah tangan hari ini juga. Dari orang dulu-dulu sudah terjadi. Jadi itu sudah hak milik. Tidak menggunakan tanah untuk kami. Bapak setuju enggak kalau yang tanah yang sekarang di kan sempat kemarin di di komplain bahasanya ya. Kalau Bapak ini menangkapnya seperti apanya? Kalau pengamatan saya pribadi, ini kan ada harapan untuk wisata. Berarti harus ada penataan. Secara logika tidak mungkin membuka wisata yang memberiakan tanah merah. Berarti di sana harus ada reboisasi kembali. Termasuk saya sendiri menggunakan tanah untuk hanya bikin rumah makan menggunakan alat nanti kun direboisasikan mungkin kalau pengamatan saya itu setuju karena tidak membawa penggalian material. Tidak karena tanahnya tidak diganggu, tidak dibawa ke luar. Hanya ditata. Kalau tentang betul ada kegundulan, ada perubahan, itu kan sifatnya penataan. Tidak mungkin siapapun pengusaha bergerak di bidang wisata, kalau sudah menata tanahnya tidak mungkin tidak ditanami lagi. Logikanya siapa yang mau bermain ke sana kalau emang tandus. Mungkin itu. Ada wacana nih Pak, bahwa ini termasuk kategori pengalihan lahan itu bagaimana? di situ kurang mengerti tentang pengalihan lahan. Mantik pengalihan dari mana ke mana. Misalnya kan tambang, tantanya pertanian dibikin tambang itu alih fungsi lahan mungkin. Kalau di sini, karena menurut pandangan dari daerah selatan itu terdiri dari empat peta di rencana tetar ruang wilayah. Berarti pembangunan yang sektor dari empat poin tadi tidak menyeri aturan. menurut pandangan kami yang bukan orang awam. Karena kita melihat judul daerah. Sedangkan ini bergerak di pariwisata. Tidak di pertambangan. Mungkin kalau pengodohan kebijakan sederhana mungkin pas. Kalaupun ada yang namanya ditata pasti ada perubahan. Mungkin dampaknya sehingga ini jadi bahasa pengalihan fungsi tadi dampak dari ketika pariwisata ini kan mungkin dari kebun-kebun itu kan banyak yang dibabat sehingga kontur tanahnya itu rada berkurang sehingga mengekibatkan ada bencana dampak lingkungan tidak berbicara dampak ekonomi ini pendapat saya bukan ahli karena tadi diure dari awal karena disini tandus karena tidak merusak pohon-pohon yang besar yang ada itu seperti ilalat terubus itu kan seperti tebu kalaupun di babat dan resapan air juga kurang kecuali kalau hutan yang pohon-pohon kebun-kebun di babat itu kan persoalan penyerapan air kalau yang di atas sana mungkin hari ini masih bisa dilihat yang tidak tergarap pohon besarnya sudah seperti beda dengan yang lainnya tadi saya ure disini tanahnya tandus yang tumbuh itu ada tumbuh juga di ure tapi di daerah seperti di lembah-lembah turun tapi di bukitan tidak tumbuh tidak baik tumbuh tidak berproduktif dapat dilihat turun tanahnya kesuburannya seperti apa kalau turun akan mengambang dia butuh pasir cocok apakah penataan itu termasuk ada tadi pencegahan misalkan ada abrasi-abrasi tadi benar bahwa dalam kemarin kita kan mungkin mempersiapkan kenyamanan musim hujan seperti apa hujan disini sekarang mesin-mesin kor hujan walaupun ada yang gede semua sporadis tidak tidak bermusim setelah musim hujan kita kalau tidak salah berapa tahun disini tidak menemukan bencana aman lanjir tidak pernah tidak pernah walaupun pernah hujan gede hujan gede tidak pernah kalau ada jalan terair kecuali yang di perutat ini malah kan yang kalau ada langsor yang lalu di karena ketemingannya itu namanya dinding hari dinding saya buter orang tua dulu sudah dinding disana suka ada longsor tapi tidak longsor besar karena dinding yang turun kalau disini saya mulai dewasa mungkin tidak ada longsor seperti itu tapi kalau misalkan tampak pengunduan hari ini tadi kan yang ditebang itu bukan pohon yang besar hanya pohon terubus dan ilalang yang pohon besarnya masih dibiarkan satu contoh kita pun tidak bertahan untuk dan mungkin pelaku wisata tidak mungkin siapapun yang mengubah tanah tidak mungkin tidak ditanami kenapa ya siapa yang mau berkunjungnya melihat tanah merah itu kan tidak mungkin ya tapi kan proses waktu mungkin tidak tidak untuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton!